PENJAGA GAWANG TIMNAS INDONESIA U23 Penjaga gawang timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutaryadi menjadi buah bibir pecinta sepak bola Indonesia. Hernando Ari bahkan memuncaki trending Twitter sejak final piala IFF U23 Rampung hingga Minggu, 27 Agustus 2023, pagi. Sudah ada lebih dari 17 ribu cuitan di aplikasi X menyebutkan nama keeper persebaya tersebut. Tak lain lantaran secara mengejutkan Hernando Ari menjadi eksekutor ke-6 adu penalti final piala IFF U23 saat bentrok dengan Vietnam. Hernando Ari pun gagal mengeksekusi tendangan tersebut hingga membuat timnas Indonesia harus menerima kemenangan Vietnam. Padahal sepanjang 120 menit pertandingan berlangsung, Hernando Ari melakukan banyak save berarti bagi skuad Garuda Muda. Hernando Ari bahkan menepis tendangan penalti pemain Vietnam, Nguyen Kwok Viet. Setidaknya ada enam shot on target yang berhasil Hernando Ari selamatkan. Sayangnya nasib berkata lain saat pemenang laga timnas Indonesia U23 versus Vietnam harus ditentukan lewat drama adu penalti. Kelima Algojo Indonesia dan Vietnam sukses menjebol gawang. Lalu Hernando Ari muncul sebagai eksekutor ke-6. Hernando gagal menjebloskan bola ke gawang Kuan Van Chuan. Hal tersebut bak membuat Hernando kebingungan yang langsung kembali menjadi kipar. Badat Thai memanfaatkan kondisi mental Hernando dengan baik. Ia mencetak gol dan mengubah skor menjadi 6-5. Momen tersebut membuat Hernando menjadi bahan perbincangan di media sosial. Kipar berusia 21 tahun tersebut langsung memberikan permintaan maaf pada seluruh warga Indonesia yang kecewa terhadap dirinya. Melalui akun Instagram Nando Ariis, Hernando menyebut langkahnya tidak akan berhenti di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!